selamat menikmati 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 puliin 20% aja setelah mati dan menurut gue ini Wyvern ini bagusnya dipakai ke warrior STR warrior STR ya gue juga rencana kayaknya kalau misalnya si critical hitnya gak kekejar sampai sekitar 60% atau 70% gak bakal gue lanjut gue pindah ke full STR karena menurut gue sih gak worth it enak banget jadi damagenya jadi setengah-setengah jadi kurang bagus damage setengah-setengah tuh karena kan agi gak ningkatin attack ningkatin attacknya sedikit emang ada-ada dari skill pasif ya cuma enggak enggak banyak ningkatin sering apa apa ningkatin melek attacknya jadi antara worth it gak worth it sih kata gue kalau full agi tapi ntar kita coba dulu sampai level 100 lebih ya Oh sama disini kan sesuai judul gue mau bahas cara hunting yang efektif ini harus di save ya si apa si potion yang 100% kalau yang buat free player ini di save dan nanti kita masuk ke dungeon yang chaotic entrance nah disini monsternya itu mini buat semua atau mungkin elite mobs ya kalau disini sebutnya nah disini elite mobs itu ya sekitar dua kali lipatnya XP dari monster yang biasa jadi kerasa banget kalau lu kayak gue pakai full XP full XP buff itu kerasa banget nambah XP nya jadi kita kalau misalnya yang free player ya dimanfaatkan sebaik-baiknya ini si entrance ticketnya sama satu lagi eh jangan langsung kill bossnya kalau lu langsung kill bossnya terus bossnya lo bunuh gue pernah nyoba nggak dapet XP dan dropannya pun nggak dapet lu harus keliling map buat ngumpulin dropannya sama aja bohong jadi mendingan ya mendingan ya mendingan lu lu ini aja apa Hai mendingan lu kill momonnya satu-satu dan XP nya tuh kenceng banget gak bakal rugi Hai gue tadinya mau nunggu level 90 biar bisa masuk sini enggak tahu kuat atau enggak deh kalau di novice training hal nih lu harus bawa es batu ya ada di NPC deh kalau nggak salah jadi buat ngilangin efek burn nah disitu kan banyak trap-trapnya tuh banyak trap-trapnya yang ngasih damage lu nah yang paling sakit itu yang keluarin api dia hit biasanya gegeli cuma pas si efek burnnya atau efek kebakarnya itu sakit banget sakit banget terus efeknya lumayan lama jadi harus siapin itu tar gua tunjukin ya kalau nggak salah di sini juga ada deh nggak ada dan jangan lupa potion yang banyak karena lu nggak bisa keluar pas udah di dalam sana kan buat potion buat farming jadi santai aja di dalam situ karena kan disitu dikasih waktunya satu jam dan sekalagi gua nyoba juga masuk ke dalam situ tuh kira-kira habis waktu 35 menitan buat tidak aja ntar gua praktekin habis lapor quest nah sama equipment juga nanti dapat ya ternyata di map biasa gini juga bisa dapat equip kuning tergantung level mapnya pertama kedua karena gua pernah dapet yang ungu disitu gua gua jual di market ya gua dapet ini dari map bagus banget opsi ini lumayan sekarang kita coba ya kita nge-rate bukan nge-rate ke chaotic dungeon kita coba masuk yang ini ya kuat nggak ya gua belum pernah masuk yang chaotic yang ini belum pernah nyoba jadi nggak tahu nih pakai pot jangan lupa nggak nggak jalan kenapa ini ngebak apa atau memang gini dungeonnya mapnya juga gini ya error kali ya ngerti ya nah gua belum pernah disini masuk dungeon yang ini jadi bingung juga isinya cuma telur-telur doang ini biasanya ada timernya disini di bawah ini juga mapnya masih barakan kata Tom apa error ya gua close takutnya aja nggak mau jalan soalnya tiketnya mahal ya sama susah dapetnya cuma dari dari quest sisanya gua nggak tahu dapet dimana kalau mau jalan oh error ini bener kayaknya oh 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 Hai suara gua jelas nggak ya Hai suara gua jelas ya Hai Hai kena eko ini rank satu di server ini server Asia temen gua tadinya mau ngajakin main bareng bikin ngerti bareng eh dia malah masuk kuih si drag hai 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 soalnya katanya dia bakal pindah ke eos eko of soul kueso kan sebentar lagi hai 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 semoga aja momennya nggak sakit banget ya Xp-nya udah on Hai kalau bisa sih satu-satu ya kena momennya pasti sakit kan ini momen elit Oh iya udah pensi bro rohannya pensi dulu Hai gue dengar katanya Rohan bagi-bagi eki gratis ya Hai bagi-bagi eki pes 15 gratis hai 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 neksinya 25.000 bayangin satu momen 25.000 xp jadi disini tuh paling cepat xp-nya kalau yang iya jadi triknya eh simpan baik-baik tiketnya tiket masuknya mana Hai tiket masuk dan janya simpan sama P2 terus pakai xp yang 100% Hai tuh biar enggak kebuang-buang si buff xp-nya Hai gue tadinya pengen main warior sebenarnya warior cuma Hai gue salah pencet pas ini salah pencet coba udahlah udah kepala ngung top-up juga jadinya Hai gue lanjut aja eki ya gua masih standar banget ya standar top-up awal jadi eki di sini kayaknya enggak enggak susah dapetnya gampang jangan khawatirin equip yang susah kita tuh ini sculpture sculpture tuh penting banget di sini nih emangnya skapsernya nah ini Hai itu meningkatin opsinya bagus banget kalau yang orangnya ditambah bisa ditempatkan ini ini opsinya bagus banget kita taruh di rumah jadi opsi tambahannya keluarnya di sini dia nggak tahu sih kalau masuk ke status atau enggak ya Cuma di sini ntar muncul ya ini gua pakai rating rabbit sculpture mungkin speed plus 3% Agility plus satu kayak gitu jadi itu kata gua sih wajib pakai banget sih Hai roks apa tuh eh gua belum belum lihat ya roks kayak gimana ya Hai yang lagi rame sih anak-anak yang X game Rohan maunya ke eos Sultan-sultanya udah janjian mau bikin gua dan gua juga diajakin cuma nggak tahu ya tergantung sih karena gua main main dua game ini sama ini Hai saat lagi lupa gua namanya Hai devil book ini sama devil book hai 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 ini lumayan asik sih cuma yang gua bingungin ini si job sculptor ini Hai apa ya karena ada pet ada body yang ngurangin critical hit rate ini jadi kayak nggak worth it aja gitu ini gua level 87 dengan critical hit rate 14% kalau ketemu musuh yang penyepet itu hilang critical gua nggak bakal keluar sedangkan damage-nya pasti kecil kan ngendalin critical ya Oh Ragnarok X ya nggak tahu sih pasti nyoba tapi dulu gua main di Ragnarok M juga dulu jadi ini apa jadi kenai yang main yang main sakri build jadi semakin tinggi HPnya semakin pedes lu cuma main sampai job 2 doang nggak nggak nyampe pas update objek job 3 job 4 ya yang terakhir terus kan banyak bug pasti warnanya tuh war guildnya tuh gua pensi gara-gara gagal nampak senjata gua dari ke di plus 10 ke-14 gitu ya pas 14 mau ke-15 turun terus habis Hai habis duit gua habis udah lah males gue main capek banget farmingnya jadi ya kalau mau cepet leveling di game ini ya gini masuk dungeon ini masuk dungeon simpen 2 tiket terus pakai xp 100% lihat xp nya 25 ribu 25 ribu xp per moment dan kalau udah nemu bossnya jangan langsung dihajar bossnya kalau lu ngehajar bossnya ya dungeonnya bakal kelar kalau dungeonnya kelar ya di game ini paling penting kayaknya gold ya gold itu kayak segalanya karena semua bisa dibeli pakai gold di exchange di shop juga bisa pakai gold beli ini ya dibilang pay to win ya kayaknya sih kalau ngeliat dari marketnya ya dari ininya ya yang free player tuh bisa ngikutin nih perhari bisa beli protectan kan yang berat nanti kan nempaknya nempak-nempak ke plus 15 katanya kalau misalnya nempak ini kalau udah plus 10 kalau misal gagal nggak bakal turun 2 tiket dungeon nama dungeonnya dungeon apa sih gua lupa pokoknya dungeon ini nih 2 tiket dungeon terus lu pakai xp yang 100% dan lu harus bersihin momennya semuanya bukan bukan cuma lawan boss karena lu kalau langsung lawan boss gua pernah nyobain soalnya sekali langsung lawan boss cuma dapat xp clear dungeon doang sama xp box yang kita kill dan itu udah jadi rugi jadi jatuhnya xp semua momen ini nggak dapet gitu harus dibersihin benar-benar dibersihin momennya kalau nggak ya ya rugi loh tiketnya soalnya susah dapetnya dari daily cuma dapat satu kalau nggak salah terus kalau mau beli pakai ini mahal ya lumayan ya konsum tiket 100 oh bukannya ini yang chaotic nih 50 chaotic dungeon ya namanya ya chaotic tiket waktu yang dikasih 1 jam jadi nyantai aja clearin semua momennya xp nya kenceng karena kan momennya ini mini boss semua dibanding lu ngehand di field atau di free map mending ini terus lu tau kan suka ngeliat ada notice kayak siapa dapet apa itu tuh dari dungeon kayak gini dapetnya gua pun juga pernah dapet ini kayak ini from fine rat dapet ship skin itu dapet dari dungeon chaotic makanya kelarin kalahin semua momennya terus bungutin tuh barang-barangnya dropannya bagus-bagus lumayan kalau lu dapet yang bagus ya nama lu bakal pengumuman sampai saat ini sih gua masih enjoy ya main game ini ya maksudnya kayaknya enggak apa ya enggak terlalu spend money banget untuk saat ini ya keliatannya tergantung sih kalau lu misalnya memang terobsesi pengen ngejar yang satu mah ya enggak mungkin enggak spend money sih gua kalau misalnya untuk having fun kayaknya lumayan cukup lah anak-anak mau pindah ke EOS tuh karena katanya EOS kayak Rohan kalau yang disini ada yang nonton main Rohan jadi gemnya bisa RMT katanya bisa kayak Rohan gitu bisa dijual-jualin enggak ngerti juga ya kalau disini RMT-nya jualan gold paling jadi kayak lu kayak nih kan banyak barang yang kayak gini yang opsinya sampah atau gimana minta orang buat beli jadi RMT-nya bisa disini bisa pakai gold secara kan eki-eki late game kan harganya mahal-mahal eki late game tuh mahal-mahal jadi belum kayak apa ya buat crafting dan lain-lain gitu buat beli-beli di action marketnya kalau di map lain tuh ini sampai 3 floor ya tapi ini enggak tahu gua baru pertama kali masuk yang dungeon yang ini enggak tahu sampai berapa floor masalahnya kan di waktu cuma 1 jam cukup enggak gitu buat ngelarin semuanya ngancurin apa ngekill bossnya juga sama ngekill bossnya karena XP-nya lumayan scroll bisa beli ada di ini pakai-pake gold sama drop juga kalau enggak salah mana ya ini enchant scroll chest seharinya 10 biji makanya gold tuh disini kayaknya penting banget kan lihat buat apalagi terutama buat yang free player RMT-nya ya itu kalau yang kalian yang nyari RMT RMT-nya by gold by duit game jadi lu kalau main sampai 50 aja kan lumayan tuh dapet 2 juta 2 jutaan gold gitu ya terus barang-barang sampah yang enggak kepake ya lu jual-jualin ke market terus lu beli sendiri lu bisa tahu kok karena barang lu kan opsinya kayak opsi kayak gini kan yang gua jual nih ini kan paling cuma satu cuma gua doang yang punya opsi-opsi yang kayak gini yang cat-cat-cat gitu jadi lu nyuruh orang buat beli gitu nyuruh orang buat beli kayak ini aja kayak RO yang main ROM sehari dapet 5 bisa beli 5 biji eh 5 10 10 lumayan dan ini kayaknya random juga dapetnya tuh bisa dapet yang bless kalau yang bless itu nempaknya kalau berhasil bisa ada change jadi plus 3 nih plus 1 sampai plus 3 jadi triknya ntar kalau misalnya udah lu plus 7 lu tempatnya pake yang bless biar langsung ke plus 10 kalau hoki gua belum pernah nyoba nempak sendiri ya cuma ini ngeliat ini change-nya kecil banget 35% plus 7 doang cuma katanya bakal reset kalau udah plus 10 plus 10 tuh kalau gagal gak bakal turun kayak game apa ya yang kayak gitu juga ya ini ya kayak line edge ya kalau gak salah ya kalau udah plus 10 gak bakal turun 10 20 25 gitu gak bakal turun tapi nyampe kesitunya memang agak berat yang dari yang 70 ribu itu cuma dapet yang gak plus 7 dapet yang biasa doang tapi kan dapet ini dapet butterfly nah butterfly-nya 400 nah mana ya disini ya nih lo beli ini lo dapet weapon sama ini nih kayak apa sculpture sculpture-nya sculpture-nya penting dapet status kan kalau lo pake tuh dapet status dan sama disini tuh dapet butterfly-nya 400 atau gem-nya nih 400-an jadi lo tinggal nambah beli 100 butterfly lagi buat beli yang ini ini dapet senjata plus 7 isinya juga ada butterfly-nya juga 400 nah sisanya lo beliin buat armor gitu enak sih itu murah banget beli aja maksudnya kepake sampe ini sampe 287 kepake ntar 90 dapet quest katanya dapet dapet weapon emas weapon gold-nya tanya ini kayaknya gak keburu ya kalau misalnya harus ngebersihin semua momen waktunya cuma sejam soalnya maafnya gede banget paling harus kita harus nyari tempat boss-nya dulu jadi jadi tenang boss-nya ada dimana kalau waktunya udah mepet langsung kita spot boss kalau untuk saat ini kayaknya sih ini ya free player friendly ya kalau misalnya yang pengen jadi free player gitu atau casual spender yang ngeluarinnya gak banyak kayaknya sih friendly kayaknya ya cuma gak tau maksudnya apa yang bakal bikin pay to win-nya belum keliatan kalau rohan kan kostum kostum sama mileage point kalau ini belum keliatan gitu maksudnya hal yang gak bisa dibeli in-game eki semua bisa dibeli pakai exchange tadi apa batu buat protection nempah bisa dibeli scroll nempah bisa dibeli batu skill bisa dibeli ya buat naikin skill doang gue masih bingung dapetnya dari mana yang banyak naikin level skill bisa dibeli jadi belum ketahuan maksudnya yang bakal bikin benar-benar pay to win-nya apa kalau kayak gitu kan jadi yang free player-nya bisa ngejar yang free player-nya bisa ngejar keuntungan dari yang paid player free player-nya cuma gg duluan aja gg duluan karena kan dia duitnya banyak nempah langsung jadi langsung jadi kalau yang free player-nya harus sabar aja harus farming tapi bisa ngejar berarti karena si enchant scroll dan lain-lainnya kan dijual pakai gold jadi lo farming juga pasti dapet jadi gak usah takut untuk saat ini kelihatannya gitu ya jadi belum ketahuan apanya yang bakal karena kan katanya isunya di korea mati game-mati dead game karena pay to win cuma gak tau pay to win-nya sebelah mana belum kelihatan kalau rohanwa jelas pay to win banget ada hal yang gak bisa didapet dari game ada yang bikin ngebedain jauh banget kalau ini kan nempak free player juga bisa nempak protectionnya segala macemnya juga bisa didapet dibilang sepi juga ya lumayan rame sih ini game peminatnya gitu ya cuma mungkin belum kelihatan dalam artian serunya dimana level 80 kayak gini ini kan masih level nanggung semua game itu kelihatan seru atau enggak aja pas liat gamenya pas war pas free pk itu baru kelihatan tuh serunya kayak potensial skillnya kayak gimana ini aja skillnya sih belum pada kebuka tuh masih belum pada kebuka tadi belum ketahuan bagusnya kayak gimana kayak rohan aja rohan mobile kalau lo main masih level 50-80 enggak kerasa apanya yang bagus gitu kalau sudah transgen wah carlo udah mulai bisa bunuh-bunuh orang tuh baru kerasa serunya tapi emang itu game gak ngotak banget sih ngures kantong banget parah tapi memang have fun banget jadi game-nya work roks ntar coba gue paling nengok doang maksudnya gimana game-nya kayak bakal kayak si ini enggak apa rom kalau sama aja kayak rom males juga rom kan rom tuh gaca kostumnya gila anjing 5 juta tuh gak dapet apa-apa ampas kapok maksudnya ya 5 juta tuh gak dapet apa-apa sama sekali dapet sampah-sampah doang mana update kostumnya tuh perminggu lagi ya kalau rohan kan masih mending rohan juga lumayan sih 7 juta kalau gak salah seminggu si event top up nya tapi masih mending karena pasti dapet gitu rewardnya si kostumnya tuh pasti dapet sedangkan rom itu wah bajingan 5 juta ampas 10 juta aja masih ampas maksudnya ya dapetnya gak bagus-bagus sama tapi gak tau sih terang kalau rate-nya jadi bagus iya sering muncul iklannya di gua kayaknya sih iya kayak sih lebih bagus dari rom ya jadi dia rada-rada mirip ini juga maksudnya grafiknya mirip-mirip kayak kayak seal bukan kayak seal ya kayak inilah sama aja mirip-mirip gak beda jauh gitu tuh kan udah naik level lagi cepet banget disini XP-nya sumpah 30 menit next seal tapi memang karena gua pake ini juga full buff XP tapi yang free player juga kok disini pake buff XP sama aja maksudnya triknya sama jadi disini XP-nya kenceng pake yang ini aja hadiah quest XP 100% gua gak pernah bikin konten ya maksudnya pasti live mulu karena gua males ngedit orangnya jadi live kan enak sambil ngobrol kalo gua di spesialis kalo yang biru di dismantle soalnya ada kemungkinan dapet option stone yang ini nih yang kayak gini ini tuh dapet dari yang biru kalo lu hoki dapet dari yang biru nih dari dismantle yang biru ini bagus kan tuh opsinya tuh lumayan kan buat nambahin opsi di weapon nah opsi ini kan ada 3 nih bisa ditambahin nih pake batu tadi tuh tapi tetep aja change ya bisa dapet bisa enggak kayaknya yang legendary ya dapetnya dari dari yang dismantle yang legendary juga sih tapi itu change juga gitu lagian legendary kalo opsinya sampah siapa yang mau beli kecuali kayak tadi ghost trading ya jadi lu beli gold jadi nyuruh orang buat beli ekis sampah kalo yang normal ini aja yang common yang laser buat specialize oke lagian ini makan nyantai naiknya kecil-kecil sedikit-sedikit gak kerasa udah 30 menit bossnya belum ketauan spotnya dimana tapi gak tau nih bakal berapa floor ya apa harusnya explore map dulu soalnya gue belum pernah masuk yang yang ini yang dungeon yang ini masuknya yang satu lagi yang training ground jadi intinya sih siapin dua tiket terus lu pake xp buff lu jadi xp buff lu jangan dipake di map biasa pakenya disini kalo gak ya rugi sia-sia map biasa pertama momen rebutan jaraknya jauh-jauh xp nya kecil ini kan elite mob semua nih monster elite semua itemnya dijual aja jual jadi gold lumayan biasanya dapet 200 ribuan gue juga masih bingung maksudnya ngefarm gold yang kenceng itu dimana dan harus ngapain karena kan selama ini gue masih ngejar level ya baru belum 24 jam ini gue main kemarin gue start jam berapa ya jam 7-an gitu habis maintenance baru start mulai main ini jam 7-8 ya jangan lupa nih buff apa ya buff yang attack speed sama move on speednya juga dipake biar cepet momennya kill momennya sama ya explore mapnya tapi gue dari tadi belum dapet item yang bagus ya belum ada pengumuman sama sekali kemarin gue dapet 3 biji tuh item bagus pengumuman di map di world chat gue tadinya mau bikin guild sama si drake cuma dia malah meninggalkan gue dia udah masuk guild hunter kemarin katanya mau masuk guild gue soalnya dia katanya mau pensi sih karena pasti main pasti pindah ke eos eos raid karena temen-temennya pindah ke sana semua anak rohan anak game lain juga pada pindah ke sana gue tadinya main di server 4 main di server 4 cuma temen gue itu ngajakin di server 1 yaudah gue beli akun yang ada ini ya yang ada buddy buddy phone hack nyesel gak nyesel sih soalnya nah itu ternyata kayaknya tipe critical di game ini tuh gak worth banget critical chance-nya susah banget dapetnya kan critical chance-nya di eki itu maksimal 5% gue masih belum tau ya dapetnya dari eki apa aja yang jelas gue tau tuh ring sama weapon weapon kan weaponnya si ini 2% 2% tambah dari kayaknya harus nyari bossnya dulu deh ntar ntar harus nyari spot bossnya dulu biar kalau misalnya waktunya abis mau abis langsung hajar bossnya gue liat youtuber yang ini ya yang korea paladin OP banget kayaknya tapi gak tau ya mungkin dia OP karena dia top upnya banyak yang bikin OP-nya paladin itu jadi kalau misalnya dia di hit ada chance buat bikin orang yang nge-hit dia stun jadi nge-stun gitu gak bisa gerak nah buat job-job yang attack speednya kenceng kayak ather kayak gue itu aduh ke-conter banget jadi setiap dia di hit tuh pasti langsung kena stun orang gue ngeliat di youtube-nya orang korea jadi nge-stun nge-stun gitu kalau misalnya pvp sih kayaknya paling bagus ini deh alchemist cuma gue memang dari dulu gak seneng tipe-tipe magic ya ketemu bossnya dimana ini berarti korea masih panjang banyak yang kayaknya selamat menikmati gimana dia warrior full str aja kata gue sih kenapa gak ngambil lagi ya tadi gue bilang kalau misalnya ada orang yang pake pet wyvern critical lu hilang 20% ini aja nih gue udah pake von hat kan ikatin critical 5% critical rate gue cuma 14% kalau ditambah batu sama option weapon misalnya yang critical critical itu maksimal 5% itu kalau lo dapet yang maksimal kali 2 sama ring ring udah 2 15 tetep gak worth it misalnya lo dapet dapet sampai sampai 50% gitu ya sampai 50% critical hit rate oke lah critical hit rate 50% tapi ketemu sama momon yang tadi yang punya body wyvern hilang 20% tinggal 30% sedangkan main damage lo memang ngandelin critical hit banget tapi gak tau juga ya soalnya karena memang dari korea juga diklaimnya si job ini kan damage lo paling tier 1 lah paling sakit tapi yang penting sih kalau lo pake warrior keren coy pedangnya gede udah itu itu aja ini kan dagger gak keliatan daggernya pedangnya gak keliatan keren cuma skillnya memang skillnya skill animasinya keren nah ini bossnya dimana oke ketemu wah anjir ngikut dong mati gue oh bosen ngikutin dong nah udah gini paling pas sisa 7 menitan lah balik lagi seperti tadi terus diapalin nih hanging garden floor 2 spot bossnya disini jadi ntar kalau lo ke bagian di dungeon ini masuk ke dungeon ini tau spot bossnya disini jadi lo bisa nyantai ngekill monsternya tau jadi gak bakal buang-buang waktu kenapa gue gak main paladin karena karena gue gak seneng paladin ntar gue kasih liat nih videonya ya yang paladin yang OP yang orang korea main gitu tapi gak tau sih dia karena top upnya kuat apa memang karakternya GG anjir mati anjir mati gue ini aja kan agi itu katanya ningkatin hindaran mana ini gue dihajarin momon masuk-masuk aja gak pernah momon hit gue miss atau gimana 12% gak terasa soalnya katanya paladin tuh rada rada riski karena ngambil startnya 3 str con str buat ngambil armor ya 70 strnya con buat ngambil senjata 70 agi buat akurasi biar lo ngehit orang gak miss pas pvp jadi kalau gak salah tuh ada ada standarnya minimal berapa si agi tuh biar look akurasinya tinggi kalau gak salah minimal ini physical attack akurasinya 115 kalau gak salah atau 111 gitu lupa gue pokoknya kalau gak salah tuh harus harus di atas 100 tergantung level musuh juga semakin musuh levelnya tinggi lalu akurasinya juga harus lebih tinggi juga lamban bener jelannya warrior warrior bagusnya damage warrior atau gak magi kalau main main apa jadi karena kenapa gue bilang warrior lebih bagus atau magi atau alchemist karena ya tadi critical build disini kayaknya gak worth kayaknya ya kayaknya cuma gak tau ya late gamenya bakal kayak gimana ntar makanya gue bakal main ini sampe late game dulu ntar gimana bagus atau enggak kalau misalnya gak bagus berarti gue bikin lagi jadi warrior karena kayaknya gak worth gak worth it aja gitu mending ambil str gitu sedangkan agility udah segini criticalnya masih cere 14% itu gak kerasa banget segini itu 14% itu udah di buff sama pet pet gue 5% berarti normalnya kan cuma 9% critical hit rate kecil banget kan maksudnya udah naikin critical damage juga gak gede itu basic attack nya 200 basic attack pada 97 tadi criticalnya 800 cuma naik 100% doang jadi gak worth banget menurut gue jadi jadi mending full damage aja sekalian mending full damage k�in yang kink taxes kub 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 jadi bukan bukan sculpture nya yang gak bagus cuman menurut gue sih ya tadi tipe critical disini gak worth it karena nikatinya sedikit banget critical rate nya kedua tadi orang punya body wyvern critical hit dia nambahin critical hit resistance jadi critical hit lu gak bakal ada rasa jadi turun 20% turunnya banyak 20% OP banget kan yang agak unik di game ini tuh kita bisa kayak build pad juga kenapa maksudnya build pad tuh kayak lu ngambil charm itu ningkatin start pad kan kayak temen gue itu kan si drake dia mainnya itu main pad gue juga kaget kok kok main pad gitu katanya sakit pad nya pad nya damagenya sakit banget kata dia 13 k pad nya pad damage dia 13 k kalau gak salah sedangkan damage gue aja cuma berapa 7 udah cuma 800 sama pad dia aja gue kena gebok mati ya jadi ada build kayak gitu coy build pad jadi dia archer tapi archernya archer main pad selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa ditukerin sama Eki. Eki-nya opsinya OP loh. Bagus banget. Cuma memang butuhnya banyak. 5 ribu kalau gak salah. Aksesoris-aksesoris gitu. Opsinya bagus-bagus. Kayak opsi. Ngasih opsi skill kayak gitu-gitu. Jadi ngasih lu skill. Bosnya ketarik. Gue takutnya sama anak buahnya juga ketarik juga itu. Jadi rame disana. Mati gue. Tunggu. Tunggu. 科e. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa